selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terlepas dari perbedaan tersebut bahwa lafad isim ini atau kata isim ini merupakan tanda dengan adanya baik dengan memaknai makna ulu jika kita memaknai makna ulu maka artinya orang yang memiliki nama seakan-akan dia memiliki ketinggian yang dapat dilihat oleh siapapun sehingga dapat dibedakan dari yang lain atau memiliki ciri-ciri sama seperti dengan makna simah atau alama kemudian Bismillahirrahmanirrahim lafdul jalalah lafdul jalalah banyak penjelasan di kalangan di kalangan para ulama tentang lafdul jalalah ini sendiri tapi disini yang ingin kami sebutkan atau yang perlu kita sama-sama ketahui bahwa lafdul jalalah ini adalah alamun lidad al wajibil wujud al mustahik lil ibadah al muttasif bijami'i sifatil kamaliyah al munazzah an jami'i naqo'is bahwa lafdul jalalah adalah isim alam bagi satu zat yang keberadaan dan eksistensi dari zat tersebut itu wajib dan yang dimaksud dari wajib disini adalah malayutasawwaru fil akli adamu dimana akal kita gak bisa membayangkan gak bisa menggambarkan ketidakberadaan dari zat ini artinya akal kita menghukumi secara mutlak menghukumi secara pasti bahwasanya zat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang mengatur semesta yang menciptakan semesta ini memiliki keeksistensiannya adalah zat yang wajib keberadaannya yang tidak bisa dinafikan oleh akal sehat manapun kemudian zat ini pun tersifati dengan sifat-sifat yang sempurna dan jauh atau terbersihkan dari segala sifat-sifat yang buruk oleh karena itu dari basmalah inilah kita akan mempelajari ilmu yang dapat menghantarkan kita kepada keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu ilmu tauhid hanya saja dalam kesempatan kali ini kita tidak akan membahas mendetail tentang permasalahan tauhid tapi setidaknya dengan kita memahami makna basmalah dengan kita mengenal zat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengetahui setidaknya definisi dari lafdul jalalah itu sendiri dapat menambahkan keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa lafdul jalalah adalah nama bagi zat yang keberadaannya atau keeksistensiannya itu mutlak harus ada kemudian makna ar-rahman adalah bahwa sifat rahmannya Allah ini adalah nikmat yang mana nikmatnya tersebut ada dua dalam hal ini nikmatul ijad dimana Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmannya menciptakan kita dengan rahmannya memberikan kita rizki dengan rahmannya memberikan kita pertumbuhan dengan rahmannya memberikan kita berbagai macam kenikmatan dari seluruh sisi sedangkan makna ar-rahim adalah ini nikmat yang lebih spesifik karena nikmat rahm ini gak bisa dirasakan oleh seluruh makhluk tapi hanya dapat dirasakan oleh mereka-mereka yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kaksul mahabbah untuk mendapatkan cangkir cinta untuk mendapatkan guyuran kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga penyertaan sifat atau penyertaan ismun min asma'illah nama diantara nama-nama Allah yang mana dalam hal ini ar-rahman dan juga ar-rahim itu merupakan informasi dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita semua tapi ada satu golongan dimana mereka dikhususkan oleh Allah dengan rahmnya yaitu orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah dan juga keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita masih akan mengupas makna dari basmalah dari sisi yang berbeda subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta assawfiru kawatubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati